Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu persamaan diferensial kemudian contoh aplikasinya kemudian jenis-jenis persamaan diferensial dan beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial baik sebelum mengetahui apa itu persamaan diferensial berikut saya berikan beberapa contoh penerapan dari materi persamaan diferensial ini beberapa contoh ini saya dapatkan dari buku Advanced Engineering Mathematics 10th Edition karya Kreizik dan kawan-kawan kalau kita lihat pada layar itu beberapa contoh dari persamaan diferensial itu ada falling stone parasitis, kemudian outflowing water kemudian displacement y terkait vibrasi kemudian ada lirang listrik, ada deformasi, ada pendulum ada model pemangsa dan pemangsa dan sebagainya dan ini yang saya link hari adalah salah satu contoh penerapan di bidang teknik kimia kemudian untuk aplikasi yang lain seperti ini kalau lebih khusus lagi untuk di teknik kimia bisa kita jabarkan seperti ini jadi berkaitan dengan reaksi kimia begitu pun dengan yang lain itu tadi terkait penggunaan dari materi persamaan diferensial selanjutnya coba kita masuk ke contoh maksudnya apa sih persamaan diferensial itu? kita perhatikan persamaan x kuadrat plus c kuadrat sama dengan c kemudian kita coba cari turunan pertamanya dari ini nah kalau bentuknya seperti itu bisa kita selesaikan dengan menurunkan masing-masing ruas seperti ini dx kuadrat plus c kuadrat sama dengan dc nah turunan dari x kuadrat plus c kuadrat yaitu 2x dx ditambah 2y dy kemudian turunan dari c adalah 0 nah dari sini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi dy dx sama dengan seperti ini ya dy dx sama dengan min x per y jadi ini yang kita sebut sebagai persamaan diferensial dimana dia suatu persamaan yang di dalamnya memuat diferensial atau turunan dari suatu variable tak bebas terhadap variable bebas secara sederhana seperti itu nah selengkapnya adalah seperti ini jadi persamaan diferensial itu suatu persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi dari satu atau lebih variable tak bebas terhadap satu atau lebih variable bebas nah ini beberapa contohnya persamaan diferensial jadi ada persamaan, ada diferensial seperti itu ada variable tak bebas, ada variable bebas seperti itu oke, ada pun jenis-jenis dari persamaan diferensial diantaranya yaitu persamaan diferensial biasa jadi persamaan diferensial biasa ini adalah persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variable bebas terhadap fungsi yang tidak diketahui jadi variable bebas itu cuma ada satu maka disebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation UDI contohnya seperti apa? seperti ini ya jadi DY, DX, Y bertindak sebagai variable tak bebas dan X-nya sebagai variable bebas cuma ada satu variable bebas disini maka disebut ordinary differential equation kemudian ini juga jadi variable tak bebasnya Y, variable bebasnya adalah T kemudian kalau untuk persamaan diferensial parsial apa itu maksudnya? jadi kalau persamaan diferensial biasa itu hanya memiliki satu variable bebas maka kalau yang persamaan diferensial parsial itu memiliki lebih dari satu variable bebas bisa dua, tiga, dan seterusnya contohnya seperti ini jadi disini Y ini bertindak sebagai variable tak bebas dan X dan T itu bertindak sebagai variable bebas karena ini terdapat lebih dari satu variable bebas maka disebut persamaan diferensial parsial bentuknya pun juga beda notasinya jadi kalau untuk persamaan diferensial biasa yang satu variable bebas aja itu D DY, DX artinya turunan dari Y terhadap X ini juga D2Y, DT2 artinya turunan kedua dari Y terhadap T kemudian apa bedanya dengan ini ini artinya turunan pertama dari Y terhadap T dikalikan dengan dirinya sendiri atau pangkat 2 seperti itu nah kalau untuk persamaan diferensial parsial itu tandanya seperti ini bisa kita baca DO untuk yang ini DOY, DOX DO2Y, DOT2 DO2Y, DOX2 DO2Y, DOT, DOX seperti itu jadi kalau untuk ini misalkan ini adalah turunan kedua dari Y terhadap T dan terhadap X jadi setelah diturunkan terhadap T habis itu diturunkan terhadap X nah ini diturunkan sebanyak dua kali artinya seperti itu nah kalau misalkan satu seperti ini berarti DOY, DOX berarti fungsi Y itu sekalipun di dalamnya ada T tapi dia diturunkannya terhadap X saja kemudian coba kita bedakan antara tingkat dan derajat jadi pada persamaan diferensial itu ada istilah tingkat atau order dan derajat dikri nah order atau tingkat itu apa? itu merupakan turunan tertinggi dari persamaan itu kemudian kalau derajat adalah pangkat tertinggi dari order tertinggi contohnya seperti ini nah ini bagaimana? dia turunan tertingginya adalah satu D, D, X Y aksen DOZ, DOX, DOZ, DOY ya kan? turunan tertingginya adalah satu turunan ke satu ya kemudian kalau derajatnya bagaimana? derajat itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi turunan tertinggi disini kan satu pangkat tertinggi disini tidak ada artinya satu berarti ini adalah persamaan diferensial tingkat satu, derajat satu kemudian bagaimana kalau dengan yang ini? kita lihat turunan tertingginya adalah turunan tingkat dua turunan tingkat dua turunan tingkat dua disini ada yang tiga nah ini bukan tingkat order tertinggi disini kan dua tingkat dua kemudian derajat dari tingkat dua disini satu ini juga satu ini juga satu sehingga persamaan diferensial ini kita sebut sebagai persamaan diferensial tingkat dua derajat satu oke kemudian kalau bentuknya seperti ini bagaimana? kita lihat turunan tertingginya disini adalah turunan kedua turunan kedua kemudian degree-nya atau derajatnya kita lihat dari turunan tertingginya turunan tertinggi disini kan tingkat dua kita lihat pangkatnya adalah dua jadi ini persamaan diferensialnya merupakan persamaan diferensial tingkat dua derajat dua nah kemudian untuk beberapa penyelesaian dari persamaan diferensial ada beberapa istilah ya ada yang disebut sebagai penyelesaian umum dimana penyelesaian umum itu masih mengandung konstanta sembarang C jadi belum ada batasan disana kemudian kalau penyelesaian khusus baru ada syarat awal atau syarat batas sehingga sudah tidak ada C lagi disana kemudian ada penyelesaian singular ini nanti akan dibahas pada persamaan diferensial tingkat dua begitu pun dengan penyelesaian akan dibahas pada persamaan diferensial tingkat dua oke kemudian untuk solusi persamaan diferensial tingkat satu derajat satu ada istilahnya persamaan diferensial terpisah dan mudah dipisahkan ada PD homogen ada PD tidak homogen ada PD eksak tidak eksak bernuli bentuk DYDX plus YPX sama dengan QX ada seperti itu ada pun solusi lainnya yaitu PD tingkat dua derajat satu kemudian metode operator D oke sekian untuk pedahuluan terkait apa itu persamaan diferensial jenis-jenisnya dan bentuk aplikasinya nah untuk materi berikutnya terkait persamaan diferensial ini variable terpisah dan variable mudah dipisahkan salah satu solusi dari persamaan diferensial tingkat satu derajat satu akan dijelaskan pada video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh